Halo pendengar channel Podcast Ngobrol Hukum, kembali lagi dengan gue Riki Bogar dalam episode keempat channel Podcast Ngobrol Hukum. Hari ini kembali lagi gue ditemani oleh teman gue Parves. Hai, halo. Ya, jadi Parves ini temenin gue lagi ngisi untuk channel Podcast Ngobrol Hukum pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman pendengar, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini topik pembahasan kita berada di hukum perdata atau hukum antar pribadi individu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dalam hukum perdata yang diatur dalam KUH perdata yang kita mengundang-undang hukum perdata. Khususnya di buku 3, yaitu tentang perikatan atau perjanjian. Disclaimer untuk podcast ini, sebelumnya kita menjelaskan bahwa podcast ini bukan merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh profesi hukum apapun dan hanya merupakan diskusi hukum saja. Jadi seperti episode-episode sebelumnya, podcast yang kita isi ini merupakan diskusi ilmiah secara hukum saja. Oke, sebelumnya seperti teman-teman sudah tahu bahwa di Indonesia dalam hukum perdata kita khususnya mengenai kontrak atau perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya ada di buku ketiganya. Seperti teman-teman sudah tahu bahwa perjanjian ini adalah menganut asas kebebasan berkontrak. Yang mana asas kebebasan berkontrak ini terdapat di pasal 1338 KUH Perdata. Yang mana asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas hukum yang memperbolehkan pihak dalam membuat suatu perjanjian bebas untuk mengatur isi perjanjian mereka tersebut. Bagaimana isinya, bagaimana pelaksanannya, bagaimana bentuk perjanjiannya. Akan tetapi kita sebagai teman-teman mungkin hukum juga sudah tahu bahwa kebebasan berkontrak ini juga dibatasi oleh dengan syarat sah perjanjian. Jadi dalam hukum Indonesia ini ada namanya syarat-syarat sah perjanjian. Yang kita tidak boleh melewati batasan-batasan syarat sah perjanjian tersebut. Mengenai syarat sah perjanjian tersebut, seperti teman-teman mungkin sudah banyak mengetahui, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu adanya kata sepakat, adanya cakap, lalu yang ketiga itu adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat itu adalah sebab yang halal. Mungkin teman-teman yang sudah ngambil kuliah hukum sudah banyak tahu ya mengenai 1320 ini ya Pak ya. Pastilah ini kan kuliah persyaratan dan ini hal yang paling fundamental kalau pakai dengan perjanjian. Paling mendasar ya kalau bisa bilang. Karena kalau syarat itu tidak terpenuhi ya perjanjian itu bisa nggak kekuatan hukum mengikat, artinya perjanjian ini bisa nggak berlaku. Oke. Cuman kan banyak nih sekarang di masyarakat, ada beberapa dulu teman gue nih yang nanya ke gue, bisa nggak sih perjanjian itu dibuat secara lisan saja? Dalam arti tidak dituangkan ke dalam, kalau biasanya kita kenal dengan hitam di atas putih. Iya. Nah sebenarnya kan, ya seperti lu ketahui lah, lu kan kerja juga di notaris gitu, perjanjiannya pasti bentuknya ada dua. Ya tertulis dan lisan. Intinya perjanjian itu bukan bentuk tertulis atau lisan-nya, tapi konten di dalamnya kesepakatan untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu, untuk tidak memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan sebagainya. Nah, jadi kesepakatan dan prestasi di dalamnya, itulah namanya perjanjian. Cuman mengenai bentuk yang bisa tertulis dan lisan. Iya. Nah, sebelumnya gue rasa perlu lu jelasin sedikit, kita ulas mengenai bentuk-bentuk perjanjian secara tertulis. Seperti perjanjian notaril, akta otentik, dan atau akta di bawah tangan. Oke, jadi kalau teman-teman pendengar tahu bahwa kita, perjanjian itu kan yang tadi kita udah jelasin bisa tertulis secara lisan. Tapi untuk tertulis ini, di dalam hukum, itu ada dua kategori. Ada perjanjian yang tertulis, atau bisa dibilang surat lah ya, tertulis lah ya. Ada yang bersifat di bawah tangan, ada yang bersifat otentik. Nah, mungkin teman-teman banyak yang pendengar nih, mau yang berlatang-berlatang hukum atau enggak, sering dengar dengan perjanjian di bawah tangan, dan perjanjian dengan akta otentik gitu. Bedanya apa sih? Oke, jadi bedanya ini kalau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, perjanjian itu hanya dibuat oleh para pihak dalam perjanjian saja. Bedanya dengan perjanjian yang dibuat dengan akta otentik, perjanjian itu dibuat oleh para pihak, dan disaksikan serta ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam hal ini, seperti contohnya kalau di KUM Indonesia adalah notaris. Karena dalam pasal 1867 kawap perdata, dijelaskan juga bahwa bukti surat ya, karena kalau kita membahas tentang perjanjian, tentang tertulis ini, pasti akhir-akhirnya ke bukti tertulis ya, kalau misalnya masuk dalam ranah hukum acara gitu ya. Iya, betul. Di 1867 kawap perdata itu dijelaskan bahwa bukti tertulis, yang dalam hal ini termasuk juga perjanjian ya, bukti tertulis itu dikategorikan ada dua, ada yang dibuat secara otentik, yang tadi saya jelaskan adalah akta otentik, ada juga yang dibawah tangan, yang dibuat oleh para pihak saja gitu. Oke. Jadi yang pembedanya ini adalah kekuatan hukumnya. Kalau dibawah tangan itu, perjanjian yang dibuat dibawah tangan itu, memang secara hukum itu berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tetapi, kalau mungkin ya, kalau misalnya masuk pengadilan itu masih bisa disanggahkan ya? Masih bisa disanggahkan, tapi sebetulnya kalau di dalam pengadilan juga, walaupun itu akta dibawah tangan, tetap memiliki kekuatan hukum yang sama mengikatnya seperti akta notarius. Cuma bedanya, kalau memang di pengadilan itu akta otentik atau akta dibuat notaris itu udah sempurna gitu loh. Karena kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, artinya akta notaris tersebut cacat dan betul-betul harus dibuktikan. Kenapa nih akta notaris nih, perjanjian tertulis yang dituangkan dalam akta notaris juga, sebagai alat bukti yang sempurna? Karena dalam pasal 1870, kalau perdata itu disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pejabat umum yang berundang dalam hal ini notaris, mempunyai sifat yang sempurna. Nah, jadi kembali lagi point of discussion kita ya, kesimpulannya bahwa kalau dalam perjanjian secara tertulis, ada dua bentuknya berarti, perjanjian yang dibuat dihadapan notaris, dan yang tidak dibuat dihadapan notaris, sepertinya para pihak saja membuat mau ditulis tangan, atau diketik, dan sebagainya. Nah, lanjut. Kemudian, dalam hal ini, pasti ini pertanyaan, terus, kalau mengenai perjanjian tidak tertulis-tulisan seperti apa? Sebenarnya boleh-boleh aja. Contoh, misalnya si A menjam duit kepada si B, dan si B mengatakan bahwa oke, saya akan kembalikan kepadamu dalam waktu dua minggu. Ternyata setelah dua minggu belum dikembalikan juga, tapi uang sudah diserahkan, gitu kan. Itu kan ada perjanjian dan kesepakatan, bahwa si A meminjamkan, si B wajib mengembalikan dalam waktu dua minggu tersebut. Secara lisan, itu ya? Tapi yang menjadi permasalahan kalau lisan ini, bagaimana cara membuktikannya? Karena ini akan terkait dengan pembuktian di dalam pahadilan, gitu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau mengadakan perjanjian secara lisan, baiknya membawa saksi minimal dua orang. Karena untuk membuktikan perjanjian secara lisan, setidaknya pakailah saksi dua orang, karena saksi tersebut dapat menjadi bukti bahwa adanya perjanjian antara para pihak, gitu. Oke, karena mungkin kalau misalnya perjanjian secara lisan itu sebenarnya sah-sah aja, ya. Sah, sah. Karena di Kawak Perdata juga tidak mengatur harus tertulis, harus secara lisan, tapi diberi kebebasan. Betul. Jadi di Kawak Perdata itu nggak mengatur harus tertulis atau lisan, tapi dengan perkembangannya zaman dan perkembangan bidang-bidang usaha, ada beberapa undang-undang yang mempersatatkan bahwa perjanjian itu haruslah dibawa, dibuat, secara tertulis. Jadi tergantung dalam hal apa nih perjanjian yang dibuat, gitu. Misalnya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu, artinya karyawan kontrak, itu wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam hal bidang jasa konstruksi antara penyedia jasa konstruksi si kontraktor dan si pengguna jasa, nah itu harus dibuat secara tertulis. Karena memang perintah undang-undang dan sudah ditentukan, apa-apa saja harus diatur di dalam yang minimal. Mungkin contoh lainnya juga kayak pendirian PT, kan? Pendirian PT itu, kalau teman-teman tahu, pendirian PT itu kan termasuk juga peranah hukum perjanjian, kan? Karena di mana satu pihak dengan pihak yang lain, dia sepakat untuk mendirikan suatu badan hukum. Nah, kalau menurut undang-undang 40 tahun 2007, undang-undang persewaran terbatas, akta pendirian dari PT itu wajib dituangkan ke dalam akta notaris. Jadi kan kita bisa asumsikan bahwa akta notaris itu adalah akta tertulis yang autentik, kan, baik? Ya. Jadi, sekali lagi, mungkin bagi teman-teman yang mau mengadakan perjanjian, gitu ya, juga nggak haruslah selalu, misalnya, harus buat di hadapan notaris, bisa saja para teman-teman yang mau buat secara dibawah tangan, hanya dibuat, bahkan hanya tulisan tangan, kemudian disepakasi, asal tidak bertentangan dengan 13.20. Ya, tentang secara-cara. Ya, karena itu udah nggak bisa ditawar lagi lah. Ya, nggak usah digugat lah ya itu. Ya, itu yang harus terpenuhi, gitu. Ya, pada intinya, perjanjian itu boleh saja tertulis, atau kondisian, tapi harus juga betul-betul diperhatikan dalam hal apa perjanjian itu dibuat. Seperti itulah. Oke. Nah, kemudian pasti banyak itu kan yang nanya, Ki, mengenai, ini kalau perjanjian ini nggak ditangga-tangga di atas materai, gimana sih? Sah nggak? Nah, ini sering banget nih, teman-teman gue nih, yang bukan rata sarjana pendidikan hukum, sering nanya nih, ya kan? Banyak juga nih, kayak dulu sempat orang tua gue juga nanya, kalau misalnya perjanjian kita nggak tangga-tangga di atas materai, sah apa nggak nih, gitu kan? Sebenarnya, perlu teman-teman pendengar pahami bahwa, materai itu bukan salah satu syarat sah perjanjian. Jadi, kalau teman-teman bikin perjanjian pun di atas hitam, di atas putih, maksudnya tertulis, tanpa ada materai, perjanjian itu tetap sah dan mengikat. Karena menurut undang-undang mengenai bea dan permatrayan, permatrayan itu, permatrayan itu memang fungsinya untuk pajak dari negara, ya? Iya, itu sifatnya hanya bea, makanya dinamakan bea materai. Itu hanya kewajiban dari para pihak untuk membayarkan beanya kepada negara. Iya, jadi nggak, materai itu bukan sebagai salah satu tolak ukur sahnya perjanjian atau tidak, gitu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya buat perjanjian di bawah tangan pun, tanpa ada materai, itu tetap sah-sah saja, gitu. Cuman mungkin lu pernah nggak dibayar? Kalau lu dalam praktek lu nih, nemuin suatu bukti tertulis, contohnya seperti perjanjian yang nggak ada materainya, nah itu gimana tuh kalau dibawa ke pengadilan? Sejauh ini sih ada aja yang kayak begitu, ya. Ada aja sih. Dan, nggak pernah dipermasalahin, sih. Nggak pernah dipermasalahin. Nggak pernah dipermasalahin, ya? Iya, nggak dipermasalahin, kok. Karena memang itu kan bukan, salah satunya perjanjian, gitu. Tapi, maksudnya nggak ada komentar, gitu. Oh, ini buat per materai, ini gini-gini, gini. Nggak, sih. Nggak. Karena mungkin, stigma dari masyarakat aja, kali ya. Kalau nggak ada materai, perjanjian itu nggak sah, gitu. Ya, tapi artinya juga jangan buat perjanjian nggak pakai materai, gitu. Karena itu tetap merupakan kewajiban. Jangan sampai nggak dibuat. Gitu. Oke, jadi kesimpulan pada podcast episode keempat kali ini adalah bahwa perjanjian itu bisa secara tertulis dan secara lisan. Kalau tertulis, yang seperti kita ada ngomong, bisa secara dibawa tangan atau secara autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum. Tetapi, disarankan kalau ingin membuat perjanjian secara lisan, minimal ada dua saksi. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi perjanjian secara lisan tersebut. Dan disarankan juga bahwa, kalau bisa, saksi itu, dua saksi itu di luar dari keluarga, ya, baik? Ya, jangan dari keluarga. Karena kalau keluarga itu, biasanya tidak dapat menjadi saksi. Yang dapat menyangkal untuk disumpah, gitu, dibuka panggilan. Jadi, sebisa mungkin bawa teman, gitu. Oke. Mungkin sekian dulu, nih. Episode keempat channel Podcast Ngobrol Hukum. Oh iya, untuk sebelumnya, kita mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Satu syawal 1441 di ceria bagi teman-teman pendengar yang merayakan. Mohon maaf lahirkan batin. Mungkin sekian aja episode keempat channel Podcast Ngobrol Hukum. Untuk teman-teman, jangan lupa selalu tunggu episode kami selanjutnya. Episode update-update selanjutnya. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk follow Instagram kami di app Ngobrol Hukum. Teman-teman bisa dengerin episode-episode channel Podcast Ngobrol Hukum di aplikasi Anchor atau di Spotify. Teman-teman tinggal search aja Ngobrol Hukum. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.